Pemirsa tim kedokteran di Amerika Serikat berhasil melakukan transplantasi jantung babi yang telah dimodifikasi secara genetik kepada seorang pria berusia 57 tahun. Tiga hari pasca operasi, kondisi pria tersebut semakin membaik. David Bennett, warga Amerika Serikat menjadi orang pertama di dunia menjalani transplantasi jantung babi hasil modifikasi genetik. Operasi yang dilakukan tim dokter Fakultas Kedokteran Universitas Maryland itu berjalan lancar dan dianggap menjadi babak baru transplantasi jantung babi ke manusia. Namun tim masih harus menunggu perkembangan untuk memastikan hasilnya karena transplantasi ini baru pertawa terjadi dari jenisnya. Jika tidak ada efek dalam waktu mendatang, transplantasi dianggap berhasil. Para ilmuwan berharap transplantasi organ babi ke manusia bisa menjawab kekurangan donor organ di Amerika Serikat. Jantung babi untuk Bennett telah mengalami modifikasi genetik dan disediakan oleh Revivicor, perusahaan pengobatan regeneratif yang berbasik di Blacksburg, Virginia. Sebelum operasi dilakukan, tim dokter mengambil jantung babi kemudian disimpan di alat khusus agar bisa bertahan sampai dengan operasi. Sementara itu bagi Bennett, transplantasi jantung dari babi merupakan pilihan terakhirnya setelah menunggu lama untuk mendapatkan donor manusia yang tak kunjung datang. Operasi transplantasi ini sudah mengantungi izin darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan FDA. Operasi diklaim sukses, lantaran tidak ada penolakan dari tubuh pasien. Keberhasilan ini menjadi yang pertama kalinya dalam ilmu kedokteran. Meski begitu, pihak kedokteran terus memantau kondisi Bennett. Terima kasih telah menonton!